Anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya, Nasi Tilastari. Kapolda Sumatra Utara, Irjen Paul Agus Andrianto menegaskan tidak ada aliran dana yang diterima para penyidik yang menangani kasus Mahdetir Takusuma Dewi, Istri Bupati Pak Pak Barat, Remigo Yolanda Beruto. Secara lembaga, Polda Sumu telah melakukan pemeriksaan internal terhadap sejumlah penyidik. Hal itu disampaikan Kapolda Sumatra Utara, Irjen Paul Agus Andrianto menanggapi rencana pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah penyidik. Polda Sumatra Utara, yang menjelaskan dalam proses penyidikan sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara kelembagaan, pihak Polda sudah melakukan pemeriksaan internal terhadap anggota Ditres Krimsus terkait kasus yang menjerat Mahdetir Takusuma Dewi, Istri Remigo Yolanda Beruto. Selain itu, Polda juga telah memeriksa dua rekanan Bupati Remigo dan Istri yang berinisial F dan R. Dari hasil pemeriksaan dana tersebut masih tersimpan di rekening F, yang merupakan salah satu rekanan Bupati Remigo dan Istri, Mahdetir Takusuma Dewi. Yang kedua, kita juga sudah melakukan pemeriksaan internal kepada anggota dan menurut pengakuan mereka tidak ada aliran itu. Kemudian kita juga sudah memeriksa inisial F yang ternyata bahwa dia memang terima dan masih disimpan di dalam rekeningnya. Jadi yang bersangkutan memanfaatkan situasi itu atas permintaan Bupati melalui orang kepercayaannya, yang berinisial R untuk alasannya bisa mengurus. Tapi satu pun penyidik tidak ada yang dihukumnya oleh si RA maupun si... Terima kasih telah menonton!